Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh In this video, we will learn about basic method Dalam video kali ini, kita akan mempelajari metode-metode dasar dalam percobaan kimia The basic method, including misling method, heating method, mixing method, and identifying methods Metode-metode dasar dalam percobaan kimia mencakup metode pengukuran, metode pemanasan, metode pencampuran, dan metode identifikasi For misling method, there are balances and volumes For heating method, there are burners, water baths, and many more For mixing method, there are stearers, shakers, and many more And for identifying method, there are test tubes and spot test clean Untuk metode pengukuran, ada metode dengan menggunakan raca, atau metode yang mengukur volume Kemudian untuk metode pemanasan, ada metode yang menggunakan pembakar, atau juga ada yang menggunakan water bath Kemudian untuk metode pencampuran, ada yang menggunakan stirrer, pengaduk otomatis, atau ada juga yang menggunakan dengan shaker Kemudian untuk metode identifikasi, dapat dilakukan dengan menggunakan tabung reaksi, atau dengan platetes Untuk metode pengukuran dengan menggunakan raca, poin pentingnya terdapat ketika kita Kita menjatuhkan atau ingin mengukur suatu bahan, maka bahan tersebut kita masukkan ke dalam wadah yang ada dalam meraca Dengan perlahan-lahan, caranya adalah dengan kita mengetuk spatula-nya supaya bahannya jatuh secara perlahan Kemudian untuk metode pengukuran volume, baik menggunakan buret, gelas ukur, kemudian alat pengukur volume yang lain Maka kita harus melihat minuskus yang tepat, baik minuskus bawah maupun minuskus atas, tergantung dari jenis larutannya Dengan posisi yang sejajar mata kita, jadi tidak boleh dilihat dari arah bawah atau dilihat dari arah atas Karena itu dapat mengganggu atau merusak proses pembacaan yang tepat Dan kemudian untuk metode pengukuran dengan burners, kita harus menggunakan apapun dengan menggunakan gas valve Dan kita tidak menggunakan materi flammable Ketika kita menggunakan metode pemanasan dengan alat pembakar, baik pembakar spirtus maupun pembakar bunsen Maka caranya adalah kita menghidupkan sumber apinya terlebih dahulu Kemudian baru kita dekatkan ke tungku pembakarnya Kemudian baru kita keluarkan gas dari tungku pembakarnya Kemudian dalam metode pemanasan dengan alat pembakar Maka kita tidak disarankan untuk menggunakan bahan-bahan yang mudah terbakar Karena dikhawatirkan akan tersulut bahannya sehingga terjadi kebakaran And then for heating methods with water baths, we have to soak the material container to heat evenly And it is safe for flammable materials Sedangkan untuk metode pemanasan dengan menggunakan water bath Atau kolam air Maka disarankan untuk mencelupkan wadah dari yang berisi material, yang berisi bahan Agar panas yang dihasilkan dapat merata Dan metode ini cukup aman untuk bahan-bahan yang mudah terbakar Karena disini pemanasannya tidak menggunakan api secara langsung For heating methods with hot plates This instrument is used for flat bottom container And we have to adjust to certain temperature Selanjutnya untuk pemanasan dengan menggunakan hot plate Di mana hot plate ini sama seperti kompor listrik Pada umumnya Maka disarankan untuk menggunakan wadah dengan alas yang rata Kemudian beberapa hot plate sudah dilengkapi dengan pengatur temperatur Sehingga kita dapat mengatur panasnya dalam suhu tertentu And then for heating method with heating mantle This method is used for long bottom container And we can adjust to certain level of heat Sedangkan apabila wadahnya tidak beralaskan rata Contohnya ada labu alas bulat Berarti alasnya bentuknya tidak rata, berbentuk bulat Maka kita dapat menggunakan heating mantle Atau mantel pemanas Dan beberapa heating mantle pada umumnya Tidak seperti hot plate yang dapat diatur pada suhu tertentu Tapi dapat diatur pada beberapa tingkat panas tertentu Biasanya ada 3 level Level 1 yang paling rendah Kemudian meningkat di level 2 Dan paling panas ada di level 3 Namun ada juga beberapa heating mantle yang sama seperti hot plate Dapat diatur panasnya And then for mixing method with stirrers This is the method for mixing the material with a magnetic bar And for magnetic stirrers can be combined by heating Selanjutnya untuk metode pencampuran dengan menggunakan pengaduk magnet Dalam hal ini namanya magnetic stirrers Maka biasanya kita akan memasukkan batang magnet Ke dalam larutan Sehingga akan terjadi turbulensi di dalam pengadukan Sehingga seperti muncul angin topan gitu ya Di dalam larutannya Dan untuk metode magnetic stirrers ini dapat digabungkan dengan metode pemanasan Karena biasanya magnetic stirrers dilengkapi satu instrumen yang bercampur dengan hot plate Sehingga dapat dikombinasikan dengan pemanasan And then for mixing method with shakers Mix the material with an unidirectional shaking motion Sedangkan untuk metode pencampuran dengan menggunakan shaker Maka metode pencampuran dengan menggunakan shaker ini Metodenya dengan dia digoyangkan Gerakan menggoyang yang searah Jadi sama seperti ketika kita melakukan titrasi Ketika kita mengocok angin mayor dengan searah Maka ada alat yang bisa digunakan secara otomatis Namanya adalah shaker For identifying method with test tube We can drop the reagent to the sample content test tube Untuk metode identifikasi dengan menggunakan tabung reaksi Maka kita dapat langsung meneteskan reagen atau reaktan Kedalam tabung reaksi yang sudah berisi sampel Biasanya dilakukan untuk analisis kualitatif Jadi secara sederhana untuk menentukan apakah sampelnya mengandung logam tertentu And then for identifying method with spot test plate We can drop the reagent to the sample content spot Kemudian hampir mirip dengan menggunakan tabung reaksi Kita juga bisa menggunakan pelat tetes Hanya saja dalam pelat tetes Biasanya yang digunakan adalah padatan Dan reagen yang digunakan lebih sedikit Karena reagennya akan diteteskan pada lubang-lubang yang sudah berisi dengan sampel pada pelat tetes That's all from this video Thank you for your attention Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh